Intro Assalamualaikum Itu tadi kawan-kawan Adalah Rumah yang sangat barakah Kediaman salah seorang Ulama besar Di tanah suci kota Mekah Yang tadi saya shot sejenak Di bagian kanan kamera tadi Itu adalah Kediaman Habib Umar Jilani Tadi saya belum sempat closing Maaf belum sempat opening Sekarang saya opening Berjumpa kembali dengan saya Di MC channel ini Mudah-mudahan MC channel ini Selalu diberkahi Dan saat ini Kami Menelusuri Pinggiran kota Mekah Bersama Rekan kami yang Selalu Memandu kami Yaitu Bahrawi channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Dan sudah malam Dan selamat pagi Yang masih pagi Lanjut Oke kawan-kawan Nah itu Kita sudah Menyapa sebentar Dan beliau sudah Menyapa Kawan-kawan Para Para Subscriber Mudah-mudahan Sekali lagi Kawan-kawan Kita senantiasa Diberikan keberkahan Dan kemudahan Berkah rezeki Bertambah Dan mudah-mudahan Kita senantiasa Diberikan perlindungan Dari wabah Corona ini Lanjut Nah ini Masya Allah Terbarakallah Panorama Pinggiran Kota Mekah Di Sore hari Kawan-kawan Jadi Mekah ini Ternyata Bukan Seperti Yang Dulu Kita Kenal Dengan Padang Tandusnya Dengan Ketandusan Kota Mekah Tapi Saat ini Terutama Belakangan ini Kawan-kawan Jadi Di mana-mana Hampir Di seluruh sudut Kota Mekah ini Sudah Hijau Sudah Subur Dengan Berbagai macam Pepohonan Terutama Pohon-pohon Yang paling terkenal Itu adalah Pohon Soekarno Dan Terutama Di Daerah Arafah Kawan-kawan Arafah Yang tadinya Kita kenal Menjadi Padang Arafah Namun Sekarang Sudah Berubah Menjadi Padang Dan Taman Arafah Nah ini Contohnya Kawan-kawan Di sebelah kiri Ini Jadi Sepanjang Jalan ini Sepanjang Rute ini Ini Semuanya Ditanami Dengan Pepohonan Ini Dan Berbukti Sangat Subur Sekali Dan Uniknya Kalau di Mekah Kawan-kawan Karena memang Di Mekah Cuaca memang Sangat jarang Hujan Sehingga Seluruh Pohon ini Seluruh Pohon yang Berjejar Sepanjang Perjalanan Kita ini Sepanjang Jalan ini Itu Per Batang itu Ada Keran Airnya Jadi Memang Sangat Membutuhkan Air Untuk Pepohonan Ini Secara Khusus Nama Arabnya Apa namanya Kalau nama Arabnya Akasia Akasia Oh ya Jadi kita Mengenalnya Hanya dengan Pohonan Sukarno Akasia Masya Allah Ini Mandara Masjid Di Mekah Ini Kemarin Saya sudah Sempat Menayangkan Salah Satu Masjid Bagian Dalamnya Jadi Luar Biasa Jadi Walaupun Masjid Itu Dari Fisik Luarnya Sederhana Tapi Kalau Kita Sudah Masuk Kedalam Kawan-kawan Jadi Selalu Terkesan Mewah Ya Dan Fasilitasnya Terutama Yang Sangat Patut Kita Banggakan Dan Patut Untuk Ditiru Karena Memberikan Sajian Kenyamanan Untuk Para Jemaah Diberikan Kursi Sedemikian Rupa Semedikan Rapi Sehingga Para Jemaah Terutama Kalangan Sesepuh Mereka Yang sudah Uzur Bisa Betah Di Dalam Masjid Nah Ini Di depan Kita Ini adalah Kawasan Yang Unik Kawan-kawan Jadi Dari dulu Sampai Sekarang Belum Juga Berubah Ini Disebut Dengan Kawasan Nakasa Rata-rata Perumahan Di sini Fisiknya Kalau dari Luar Rata-rata Merah Semua Dan Memang Tidak Di Plester Jadi Dibiarkan Begitu Saja Namun Ketika Kita Masuk Rumah-rumah Sederhana Yang Nampaknya Dari Luar Ini Sangat Sederhana Tapi Kalau Kita Masuk Kedalam Itu Menjadi Dahsyat Mewah Kawan-kawan Oke Lanjut Terus Ikuti Tayangan Ini Kawan-kawan Jangan Disikip Jangan Kemana-mana Karena Ini Adalah Kota Baraka Jadi Patut Sekali Untuk Kita Terus Ikuti Sehingga Kita Terus Rindu Kangen Dengan Tanah Suci Kota Mekah Ini Sehingga Dengan Kangen Itu Dengan Rindu Kita Senantiasa Berdoa Meminta Kepada Allah Agar Segera Diberikan Kesempatan Untuk Datang Umrah Atau Haji Dengan Ketentuan Tentunya Pada Saat Ini Kita Harus Siap Vaksin Vaksin Oke Kita Lanjutkan Kembali Kawan Kawan Menelusuri Tanah Suci Kota Mekah Ini Dan Saat Ini Kita Sudah Menapaki Satu Kawasan Yang Sangat Populer Sebenarnya Yaitu Kudai Yang Mana Kudai Ini Kawan Kawan Merupakan Salah Satu Tempat Pusat Pengambilan Air Zam Zam Baik Untuk Warga Mekah Ataupun Selain Warga Mekah Seperti Warga Ta'if Warga Jeddah Dan Sekitarnya Semua Mereka Kalau Dulu Sebelum Pandemi Maksudnya Mereka Selalu Mengambil Air Zam Di Daerah Apa Namanya Ini Tadi Kudai Dan Juga Disini Yang Paling Terkenal Juga Kawan Kawan Adalah Di Sebelah Kanan Ini Terminal Hajji Dan Di Depan Kita Yang Tidak Asing Lagi Tower Clock Yang Selalu Melambangkan Kemegahan Tanah Suci Kota Makkah Al Mukarma Insyaallah Tabarakallah Panoramanya Luar Biasa Indah Disamping Indah Apa Namanya Ke Hebatannya Tamor Itu Tamor Terlihat Kita Akan Menembus Ke Mispalah Mispalah Ini Adalah Tempat Tinggalnya Salah Satu Youtuber Makkah Yaitu Izumaki Kita Akan Menjemput Izumaki Karena Insyaallah Kita Akan Selalu Mengajak Dia Karena Kita Sudah Berkomitmen Kita Ini Adalah Tiga Serangkai Bahrawi Channel MNR Kanada Kemudian Izumaki Kemana Mana Kita Jalan Selalu Bertiga Untuk Menupdate Dan Memberikan Informasi Informasi Terup to date Dari Sepuntar Kota Mekah Nah Itu Dia Kawan Oke Kawan Kawan Untuk Tayangan Pertama Ini Kita Tutup Dulu Kita Closing Dulu Insyaallah Kita Akan Berjumpa Di Tayangan Berikutnya Sampai Jumpa Dan Mudah Mudah Sekali Lagi Kita Senantiasa Diberkahi Allah Salam Dari Tanah Suci Kota Mekah Dan Kami Mohon Agar Senantiasa Didukung Channel Channel Kami MNR Kanada Bahrawi Channel Dan Izu Maki Demikian Kawan-kawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh